selamat menikmati baik lagi bersama saya bang ojan seperti yang saya katakan di video sebelumnya kalau saya mau share modul magisk optimasi memori kti sebenarnya fungsinya untuk apa penting apa tidak modul magisk tersebut termasuk modul magisk kombinasi jadi android kalian tidak langsung hanya dengan bermodal satu modul magisk saja terkecuali kalau misalkan modul magisk optimasi memori kti itu digabungin dengan modul magisk yang cocok nanti saya akan jelasin di menit selanjutnya tentang modul magisk optimasi memori kti kalau perlu nomor color sama nomor sendalnya juga sama saya disebutin biar tidak salah paham mendingan kita langsung buka saja isi dari modul magisk optimasi memori kti jadi modul magisk ini memasukkan beberapa file langsung ke sistem yang ada di android mungkin kalau misalkan versi magisk kalian tidak cocok memasang modul magisk ini bisa berkendala gagal tapi saya sarankan kalian menggunakan magisk versi 20.3 soalnya versi 20.4 itu kadang ada yang gagal kadang ada yang berhasil tapi daripada nanti kalian ribet mendingan kalian pakai yang pasti sepertinya modul magisk ini lebih cocok untuk versi magisk 19.3 jadi kalian jangan berharap lebih bisa memasang modul magisk ini di android 11 dengan versi magisk 21 jangankan android 11 android 10 juga kadang kalau misalkan memasukkan file ke dalam sistem itu pasti selalu gagal modul magisk ini juga memodifikasi build prop yang ada di android kalian jadi kemungkinan bot top itu ada beberapa persen dan modul magisk ini dibuat oleh mat yang asal dari cina deskripsi nya adalah optimasi memori manajemen untuk android platform dan sekarang kita buka aja bagian redmi apa sih isi dari modul magisk tersebut dan fungsi dari utama modul magisk tersebut untuk apa sekarang kita baca dulu isi dari redmi nya setelah saya pergi ke cina dan saya tanya dev nya langsung ternyata modul magisk ini fungsinya adalah pengoptimalan manajemen memori murni tidak berisi placebo yang namanya placebo itu adalah kebohongan dan mendukung semua platform selesaikan masalah bahwa latar belakang tidak dapat hang meskipun memori bebasnya besar jadi modul magisk ini mengatasi android kalian yang sering membuka aplikasi itu tiba-tiba hang dan freezy daftar aplikasi terlindungi yang dapat disesuaikan mencegahnya dibunuh oleh android di dalam kernel low memory killer jadi mengatasi android kalian kalau membuka aplikasi itu sering tertutup sendiri dan yang selanjutnya memperbaiki file umum sistem di case halaman file yang secara signifikan mengurangi macet yang disebabkan oleh case kunci yang ditukar karena fluktuasi case halaman jadi buat kalian yang sering membuka aplikasi dan sering freezy atau macet kalian bisa menggunakan modul magisk ini untuk mengatasinya yang selanjutnya kurangi kegugupan di bawah tekanan memori tinggi sesuaikan ambang pemicu dan interval eksekuasi pembunuh memori rendah jadi modul magisk ini tidak membunuh case yang ada di android jadi kalau setiap kali kalian membuka aplikasi responnya akan lebih cepat dibanding kalian tidak menggunakan modul magisk ini dan untuk fitur yang selanjutnya adalah non aktifkan low memory killer adaptive buat kalian sedikit berhati-hati kalau misalkan menggunakan aplikasi perancok kernel manager atau smart pack soalnya di dalamnya itu ada fitur untuk mengaktifkan low memory killer adaptive dan yang selanjutnya ini adalah hindari menukar halaman memori yang sulit di kompresi ke jet ram buat tingkat kompresi mendekati nilai ideal 2.8 kali jadi modul magisk ini menambah jet ram yang ada di android kalian sesuai dengan kapasitas ram yang ada di android kalian juga untuk fitur yang terakhir adalah ukuran jet ram dan algoritma kompresi yang dapat disesuaikan membutuhkan dukungan kernel mulai dari 0giga hingga 6giga jadi kalau misalkan kernel yang kalian gunakan di android itu sudah support jet ram jet ram nya akan secara otomatis aktif tapi kalau misalkan gagal berarti kernel yang kalian gunakan itu tidak support jet ram dan yang dibawahnya adalah selinux masih bisa diaktifkan meskipun kalian menggunakan modul magisk ini jadi intinya modul magisk ini ini adalah sebuah modul magisk untuk meningkatkan pengelolaan proses case android menghindari proses pembersihan case latar belakang terlalu cepat dan meningkatkan kelancaran dalam kondisi memori rendah di android kalian itu masih tetap lancar meskipun ram yang ada di android kalian itu sudah mulai mepet tapi modul magisk ini termasuk bukan pengoptimalan atau penjadwalan cpu modul ini cocok untuk platform android 32bit dan 64bit dengan versi android 6.0 ke atas tidak terbatas pada platform qualcomm jadi kalau misalkan chipset kalian snapdragon tidak ada batasannya terkecuali kalau misalkan chipset yang kalian gunakan itu media tech ada kemungkinan gagal dan ada juga kemungkinan berhasil untuk beberapa masalah yang sering terjadi jika kernel tidak memiliki fungsi jet ram modul ini tidak dapat ditambahkan kebanyakan kernel resmi mendukung jet ram dan kernel pihak ketiga tidak mendukung jet ram jadi setelah kalian memasang modul magisk ini dan jet ram yang ada di android kalian itu tidak bertambah artinya kernel yang kalian gunakan itu tidak mendukung fungsi jet ram syarat untuk memasang modul magisk ini adalah device kalian harus berchipset modul magisk di atas 19 dan android 6.0 ke atas untuk secara pemasangannya siapkan magisk versi 19 ke atas setelah itu di install modul ini untuk membuat ulang jadi android kalian itu harus di restart kemudian buka sd card android panel kiti mem.txt untuk mengubah ukuran jet ram dan algorit kompresi dan buka sd card android panel adjs shield untuk menambahkan nama paket aplikasi ini adalah nilai default jet ram sesuai dengan ram yang ada di android kalian kalau misalkan ram di android kalian itu 1 sampai 2 giga artinya jet ram yang ditambahkan 1 giga kalau misalkan ram yang ada di android kalian itu 3 sampai 4 giga jet ram yang ditambahkan 2 giga dan seterusnya sampai ke bawah oke sekarang kita langsung saja memasang modul magisk optimasi memory keyti kalian bisa langsung download saja di kolom deskripsi secara gratis nanti link nya sama saya disiapkan disini kita tinggal tekan saja tombol plus kemudian kita cari modul magisk yang sudah kita download kalau sudah selesai kita restart android nya oke kalau misalkan iphone 20 plus kalian sudah nyala ini belum selesai kita harus masuk dulu ke aplikasi magisk manager apakah modul nya sudah terpasang atau gagal soalnya kan ada juga yang gagal disini untuk optimasi memory keyti sudah terpasang dan tadi kan di awal video saya menjelaskan kalau misalkan memasang modul magisk ini bakalan ada 3 file baru yang ada di memori internal android dan sekarang kita cek ketiga file yang berlokasi di internal android disini ketiga file nya sudah muncul yaitu log adj shield panel adj shield dan panel qti di dalamnya itu berupa log sebuah aplikasi yang mungkin secara otomatis sudah ditambahkan oleh module magisk nya dan untuk file yang di bawahnya adalah panel qti memory ini adalah memori optimasi nya jetram status yang sudah ditambahkan sebesar 2097 dengan menggunakan ljet 4 jadi jetram yang ditambahkan ini adalah sebesar 2 giga untuk jetram yang ditambahkan itu sesuai dengan kapasitas ram yang ada di android jadi tidak asal 10 giga atau 15 giga disini kan ram yang ada di android saya itu 3 giga dan disini jetram yang ditambahkan sebesar 2 giga dan kita cek menggunakan terminal emulator kita ketik su kemudian kita tekan enter kemudian ketik free kemudian enter disini ram yang ditambahkan adalah 2147 yang artinya 2 giga lebih sedikit oke jadi module magisk ini fungsinya disaat kalian membuka sebuah aplikasi itu lebih respon dibanding kalian tidak menggunakan module magisk tersebut dan buat kalian yang membuka aplikasi sering free g sering verse close atau sering tiba tiba keluar kalian bisa memperbaikinya dengan memasang module magisk ini dan module magisk ini juga bisa memperbaikinya di saat ram yang ada di android kalian itu mulai mepet dan module magisk ini juga cocok buat kalian pengguna multitesting membuka lebih dari 1 aplikasi jadi disaat kalian membuka aplikasi lebih dari 1 aplikasi yang sebelumnya itu tidak akan tertutup atau tidak akan keluar dan disaat kalian balik lagi ke aplikasi yang sebelumnya itu lebih cepat dibanding kalian tidak menggunakan module magisk ini juga kalian juga bisa mengetes suhu dari module magisk menggunakan aplikasi thermal throtting karena module magisk optimasi memori kti itu menambahkan jetram yang ada di android kalian jadi kalian perlu untuk mengetes suhu yang ada di android kalau misalkan kalian memasang module magisk ini dan tiba tiba android kalian itu panas berlebih atau malah makin lag kalian bisa tinggal melepas saja lewat aplikasi magisk manager dan kemudian android kalian bisa langsung di restart module magisk ini sudah di tes di device redmi dengan menggunakan custom rom rr android pi dengan versi 702 dan grafik yang saya dapatkan lumayan hijau dan jarang sekali drop dan android nya juga tidak terlalu panas buat kalian yang ingin mencoba module magisk ini silahkan kalian download saja di kolom deskripsi secara gratis link nya sama saya sudah disiapkan dan kalau kalian gagal memasang module magisk ini contohnya jetram kalian tidak bertambah mungkin kernel yang kalian gunakan itu tidak support menggunakan jetram dan jika ketiga file tidak ada di memori internal android itu artinya versi magisk tidak cocok dengan versi module jadi saya saranin kalian pindah ke magisk versi 20.3 atau di bawahnya jadi jangan menggunakan magisk versi 20.4 apalagi kalian menggunakan versi magisk 21 wah itu ketinggian dan jangan coba untuk memasang module magisk ini di android 11 oke sepertinya cukup sekian review dan share tentang optimasi memori kti semoga kalian paham apa yang sudah saya jelaskan dan apalagi ya ya sepertinya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax